Kita langsung bergabung bersama Gatot Rilaksono untuk melihat jalannya rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI di Cilangkap Jakarta Timur. Gatot, bagaimana berlangsungnya rapim TNI Polri siang ini? Ya baik loh, Presiden Joko Widodo membuka sekaligus menghadiri langsung rapat pimpinan antara institusi TNI dan juga Polri di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur. Ada sekitar 350 lebih perwira tinggi baik dari TNI dan juga Polri yang dipastikan hadir dalam acara ini. Dalam instruksinya, Presiden Joko Widodo tadi disampaikan oleh Panglima TNI Marsa Kalhadi Cahyanto dalam keterangan persnya. Presiden menginstruksikan kepada TNI dan juga Polri untuk menjaga selalu soliditas antara kedua institusi tersebut termasuk juga menjaga netralitas antara TNI dan juga Polri. Mengingat tahun ini merupakan tahun pilkada dan di tahun 2019 nanti juga ada pemilu Presiden. Begitu Lofi. Lalu poin kedua yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada seluruh institusi TNI dan juga Polri yakni meminta TNI dan Polri membentuk satuan tugas untuk mengenangani wabah-wabah penyakit yang ada di wilayah Papua. Mengingat memang belakangan ini wilayah Papua sedang terjangkit penyakit yakni wabah campak begitu Lofi. Dan Presiden Joko Widodo tadi tiba di Mabes TNI Cilangkap sekitar pukul 9 pagi dan langsung memimpin acara dari rapat pimpinan antara TNI dan juga Polri. Lofi. Lofi. Baik terima kasih Gatot Rilaksono melaporkan langsung dari Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur.